Parasite The Grey, ini series yang rilis di tahun 2024, premisnya tentang perlawanan manusia dari invasi parasit. Kurang lebih seperti itu, dan ini salah satu judul yang cukup sering gue denger ya. Sempet kepengen nonton animenya dulu, cuma nggak jadi, karena entah kenapa gue tuh nggak cocok ya kalau nonton kartun atau anim. Jadi ketika gue ngeliat dibuat versi live actionnya, dan dari Netflix juga, ditambah episode-nya cuma ada 6 ya. Jadinya gue memutuskan untuk nonton gitu, walaupun ini versi Korea. Sedangkan dari sisi cerita, disini kita ngeliat dari beberapa sudut pandang, cuma yang utama tuh ada di karakternya Suin. Dia seorang wanita yang pada awal series, nyawanya tuh diselamatkan oleh parasit ini. Cuma karena suatu hal, parasit yang ada di tubuhnya dia nggak bisa tumbuh secara sempurna. Tapi di sisi lain, pihak kepolisian membentuk sebuah tim bernama The Grey untuk memburu para parasit yang menyerupai manusia. Sedangkan si Suin ini berada di antara mereka. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya. Dan di bagian awal gue nonton, atau di episode pertama ya, gue tuh agak bingung karena cukup banyak karakter, ditambah alurnya juga menurut gue sih terhitung agak cepet ya. Dengan timeline yang lompat juga. Jadi cukup perlu untuk ngikutin dengan baik-baik. Tapi menuju akhir episode pertama, menurut gue semuanya tuh udah mulai jelas dan cukup masuk akal dari apa yang ingin disampaikan ke penonton gitu. Dan gue juga cukup, ini cukup salut sih bagaimana cara mereka untuk ngebuat penonton supaya tetap nonton ya. Itu menurut gue juga oke, karena di akhir episode pertama yang kayak tadi gue bilang tuh semuanya jadi lebih jelas gitu. Soalnya kalau ngomongin setup kan emang bukan hal yang gampang ya untuk di cover, ditambah. Banyak hal juga yang dibawain disini, baru di episode kedua dan selanjutnya itu menurut gue udah mulai enak sih untuk diikutin. Dan dari apa yang gue tonton, menurut gue ini terhitung menghibur, bukan series yang bisa ngebuat gue untuk tetap lanjut ya. Dari episode satu langsung untuk nonton episode berikutnya gitu. Tapi bukan juga series yang ngebosenin, karena dari sisi cerita tuh semuanya terus berjalan, dimana lumayan gampang juga untuk diikutin. Yang permasalahan juga cukup jelas dan sedikit kompleks dengan area yang agak sedikit abu-abu kalau menurut gue. Walaupun ada beberapa bagian yang lumayan seru, terutama menuju akhir season ya. Dengan perpindahan ini dan itunya, ya menurut gue terhitung tipikal series pada umumnya. Mungkin buat yang udah biasa nonton ini akan jatuhnya terhitung biasa aja. Sedangkan dari sisi karakter, menurut gue ini salah satu aspek yang penting ya. Dari sisi cerita, gue ngerti sudut pandang beberapa karakter yang ada disini. Terutama dari Choi Joo Kyung ya, yang memimpin tim khusus ini gitu. Karena apa yang telah terjadi dengan kehidupan dia sebelumnya, itu yang menjadi motivasi dia. Sama detektif Jool Min, yang emang sejak awal udah dibangun ya, relasi antara Sue Win dengan dia. Cuma sisanya gue gak mau spoiler. Dan beberapa karakter lainnya, jujur aja gue gak bisa relate sih dengan mereka. Walaupun ada backstory-nya dan karakter progresnya juga, bagaimana si parasit yang ada di Sue Win juga cukup dijelaskan disini. Dan gue suka hubungan Sue Win antara parasit dia juga, dimana saling belajar ya jatuhnya satu sama lain. Sedangkan dari sisi pacing, buat gue ini cukup pas, gak ada sesuatu yang disiasiakan di sepanjang season, jadi gak berasa kayak dipanjang-panjangin ya. Mungkin karena jumlah episodenya juga cuma 6, jadi jatuhnya ya lebih to the point aja gitu. Secara CGI, menurut gue ini terhitung oke aja untuk ukuran series, gak jelek gak bagus, buat gue sih cukup enak ya untuk dilihat. So, Parasite, The Grey, ini series yang lumayan menghibur. Gak ada sesuatu hal yang bener-bener wah banget disini. Mereka juga ngebuka kesempatan untuk season selanjutnya. Jadi itu aja opini gue mengenai series ini. Thank you for watching, it's me Patrick signing off.